Pada pekan terakhir di bulan Maret 2023, KPK menetapkan dua orang tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan anggaran dan penerimaan suap di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kedua tersangka tersebut yaitu BBSB Bupati Kapuas periode 2013-2018 dan 2018-2023 serta AE anggota DPR RI. KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Tersangka BBSB diduga menerima fasilitas dan sejumlah uang dari berbagai satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkap Kapuas dan beberapa pihak swasta. Tersangka AE diduga memerintahkan beberapa kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan barang mewah, di mana sumber uangnya berasal dari berbagai pos anggaran resmi pada SKPD di lingkungan Pemkap Kapuas. KPK terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP dengan salah satu fokus areanya adalah Manajemen Aparatur Sipil Negara atau ASN. Rentetan temuan tindak pidana korupsi yang terjadi di sejumlah perguruan tinggi negeri atau PTN di Indonesia menjadi indikasi perlunya pembenahan tata kelola dan peningkatan integritas di lingkungan PTN. Karenanya KPK merekomendasikan sejumlah langkah perbaikan termasuk untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang dikelola PTN. Dalam audiensi dengan jajaran Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi atau Dikti Ristek di Jakarta, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memaparkan pada dasarnya sejumlah kasus di lingkungan PTN belakangan ini erat hubungannya dengan integritas dalam penyelenggaraan pendidikan. Sementara itu, PLT Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Prof. Nizam mengapresiasi forum audiensi ini karena pihaknya dapat memaparkan latar belakang persoalan yang terjadi. Di saat yang sama akan didapat pula rekomendasi terkait perbaikan tata kelola pendidikan di lingkungan perguruan tinggi dari KPK. Menindaklanjuti fakta persidangan dan fakta hukum dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Ambon, KPK menetapkan dan menahan LS, pihak swasta, sebagai tersangka baru dalam kasus tindak pidana korupsi suap terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku. Ini merupakan pengembangan dari perkara awal berupa penerimaan suap terkait pembangunan proyek infrastruktur di lingkungan Pemkap Buru Selatan. Sebelumnya KPK telah menetapkan TSS, yaitu Bupati Kabupaten Buru Selatan periode 2016 sampai dengan 2021, JRK pihak swasta, serta IK pihak swasta atau Direktur PT VCK sebagai tersangka. Tindak pidana korupsi menyeret para penyelenggara negara, tidak hanya di pusat, namun sampai ke tingkat daerah. Berdasarkan data KPK, 19 TPK ditemukan di Provinsi Jawa Timur per tahun 2022. Angka ini menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan tindak pidana korupsi tertinggi pada tahun tersebut. Hal ini dikemukakan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam audiensi dengan forum mahasiswa Madura atau format di Jakarta. Untuk memberantas korupsi khususnya di tingkat daerah, dibutuhkan peran serta masyarakat yang dapat memantau penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, serta berpartisipasi dalam sosialisasi anti korupsi. Dan mahasiswa baik secara individu maupun yang tergabung dalam forum tersebut dapat berkontribusi dalam upaya tersebut. Sebagai penyelenggara negara, pejabat negara memiliki kewajiban yang melekat untuk mempertanggungjawabkan harta yang dihasilkannya dari uang rakyat. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron pada kegiatan diskusi nasional dengan tema pengaturan illicit enrichment terhadap pejabat negara dalam upaya pemberantasan korupsi di Sekretariat PB PMII Jakarta. Gufron juga menjelaskan kewajiban lain yang menyertai LHKPN, ialah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan penyelenggara negara. Proses pemeriksaan dilakukan untuk menelusiri ketidakwajaran harta kekayaan yang dilaporkan penyelenggara negara. Oleh karenanya, upaya-upaya dalam mengatur kekayaan yang tidak wajar atau illicit enrichment ini menjadi salah satu bentuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UNCAC, United Nations Convention Against Corruption. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan terakhir di bulan Maret tahun 2023 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam Anti Korupsi!